Hai teman-teman ketemu lagi di video terbaru hari ini kali ini saya akan mereview beberapa bangunan sakubar beberapa bangunan yang dibuat sakubar lainnya sebelum mulai videonya kita coba ganti baju dulu ya saya pilih baju yang mana ya yang yang happy ini aja ya saya pilih yang happy aja ganti rambut yang panjang yang warnanya tetap oke kita langsung masukkan ID bangunan yang sudah di share beberapa sakubar di YouTube ya ini nomor ID nya yaitu 45161499180416 klik OK jaringannya nggak jadi ini adalah 726 rail rumah pohon girl kita coba download dulu ya ah ternyata lokasinya ada di belakang rumah sakura 28 meter dekat sekali ayo kita coba review bangunannya jadi sebelum masuk itu kita melihat satu buah bangunan yang berada di atas pohon kayaknya di atas pohon halaman yang cukup luas ada batang pohon yang lumayan tinggi banyak bunga ada juga gazebo untuk tempat duduk tapi tidak ada meja ya teman-teman nah ini pemandangannya kalau kita duduk dari sini kita bisa melihat seluruh halaman dari rumah pohonnya yuk kita lanjut ya teman-teman melihat lihat yang lain kita coba di bagian depannya itu ada satu lagi gazebo atau tempat duduk tapi tidak mempunyai kursi jadi seperti lesehan ada satu buah sepeda nah itu lesehannya ada meja dan di bawah rumah pohon itu ada satu buah ayunan satu buah tempat eh dua buah ada dua buah tempat duduk dan kita coba untuk naik ke rumah pohonnya ya teman-teman kalau untuk jenjangnya itu bahan yang digunakan yaitu kayu semua bahan bangunannya itu terbuat dari kayu di bagian luar dari rumah pohon itu terdapat satu buah kursi yang bisa diduduki dua atau tiga orang sambil melihat halaman bagian depan di bagian bawah rumah pohon untuk di bagian dalamnya itu rumah pohonnya tidak terlalu besar ya teman-teman Hai hanya ada satu ruangan santai dan di samping ruang tempat duduk itu ada satu tempat tidur dan di sampingnya ada dua buah rak buku untuk jendela ini jendela atau ventilasi ya untuk jendela cukup banyak ya teman-teman kalau untuk ventilasinya ini juga bagus karena udara dari luar bisa masuk jadi kalau kita di dalam tidak akan terasa panas tapi saya tidak menemukan toilet ya untuk di di rumah pohon ini kira-kira bagus nggak ya untuk di bagian bawahnya bisa dibangun satu buah toilet untuk video selanjutnya saya akan mereview sebuah villa satu buah villa kita coba masukkan nomor ID nya dulu ya nomornya satu empat satu enam satu empat senang sembilan satu sembilan lima tujuh sebelas jarak rumahnya itu dari rumah sakura ada tiga ratus meter cukup jauh nah kita sudah sampai di villanya ya teman-teman teman-teman untuk di bagian depan dari villa ini terdapat satu buah kolam renang yang ukurannya lumayan besar dikelilingi dengan pohon pohon yang cukup tinggi kira-kira kolamnya ini luasnya itu sekitar dua kali m4 meter bagaimana kalau kita coba untuk masuk ya kira-kira dalamnya seberapa kita lanjut jalan untuk bagian di depannya ada satu buah pohon ceri blossom dan di bagian terasnya itu ada satu set meja meja makan yang bisa difungsikan juga untuk meja santai tapi kalau menurut saya kursinya kurang cocok kalau untuk meja santai ya kita coba langsung masuk di bagian awal masuknya itu ada satu rak sepatu untuk jendelanya bentuknya sangat minimalis dan terdapat dua buah kursi satu meja dan di sampingnya ada satu buah lemari kecil yang untuk menyimpan alat-alat di ruangan tengah ada satu buah lesehan dan satu buah rak yang sangat besar wah ini bagus sekali ya ada dua fungsi dari depan kita lihat seperti lukisan dan jika kita lihat dari belakang sepertinya benar-benar ada jenjang ya untuk naik ke atas dekorasi lampunya sangat bagus kita langsung naik ke atas ya di bagian atas terdapat kaca besar yang langsung kita bisa lihat ke halaman utama kacanya cukup besar dan sangat bagus di lantai atas ini untuk ruang utamanya itu terdapat satu buah piano butuh ada berbapa tapi up itu me kita lanjut lagi ke ruangan sebelah dari ruangan piano ini ada satu ruangan yang terdiri dari satu buah sofa, satu rak tv dan tv yang ukurannya cukup besar lanjut disebelahnya ada ruangan kerja yang terdiri dari satu buah rak buku yang sangat besar satu meja kerja dan rak buku yang sangat besar nah ternyata di atas ini ada rutufnya juga jika suntu atau bosan kita bisa keluar sambil melihat pemandangan dari atas tempatnya sangat luas bisa juga disini kita mengadakan pesta atau barbecue bersama keluarga kita lanjut lagi ke satu ruangan yang paling ujung ternyata ini adalah ruangan tempat tidur atau tempat beristirahat ada satu buah kaca besar yang langsung melihat ke bagian luar dan di samping tempat tidur itu tetap ada rak buku besar apakah rak buku ini pantulan dari luar atau memang ada di dalam kamar tapi untuk bagian toiletnya mana ya seharusnya ada satu buah toilet di lantai dua ini kita coba cari-cari dulu mana tahu ada kayaknya di bagian lantai dua ini tidak ada ya toiletnya teman-teman kita lanjut ke bawah untuk bagian dapur dan toiletnya nah ini dia untuk toiletnya di luar toiletnya itu ada satu buah kaca besar dua stafel dan di dalamnya itu ada satu toilet dan satu mesin cuci tidak ada bed tab ya teman-teman dan shower untuk mandi seharusnya kalau villa itu ada dan terdapat satu buah ruangan tv yang dan terdapat satu buah kaca besar yang bisa melihat langsung keluar ruangannya sangat besar dan di sebelah kirinya terdapat satu buah ruangan dapur yang sangat besar juga ada kulkas satu kitchen set dan lemari sekian dulu ya teman-teman review dari rumah pohon dan dekorasi villa pendapat saya untuk rumah pohonnya lebih bagus ditambahkan satu buah toilet di bagian bawah dan untuk dekorasi villanya bed tab dan showernya pun seharusnya ada dan di lantai dua untuk toiletnya pun juga tidak ada setelah itu ya teman-teman untuk video hari ini sampai ketemu di video selanjutnya